Nah kita harus bereskan ini, supaya betul-betul kalau apa yang mengandalkan di alami ini. Pemegang sahamban centris internasional, Andri Tejadharma menyampaikan, jika pihaknya tidak pernah menerima dana bantuan likuidasi Bank Indonesia, BLBI, Andri menyebut, bahwa pihaknya hanya melakukan perjanjian jual beli promes dengan jaminan tertentu. Menurutnya, bank centris tidak termasuk dalam daftar audit BPK tentang PKPS, penyelesaian kewajiban pemegang saham, atau pihak yang menandatangani akta pengakuan utang. Tak hanya itu, uang yang tertera dalam perjanjian jual beli promes juga diklaim tidak pernah cair ke bank centris. Diduga ada pihak yang memasukkan rekening bank centris tersebut. Orang yang tinggal di Indonesia, orang Indonesia yang tinggal di Indonesia, orang asing yang datang ke Indonesia yang merasa nyaman, ya, grup pastian. Jadi, investasi juga banyak, dan berkualitas, menciptakan lapangan kerja, ya, jangan investornya juga online, mojol online, kayak-kayak gitu, ya, nggak menciptakan lapangan kerja, tapi banyak yang menyesalakan kerja, menyesalakan rakyat. Jadi, kali lagi, terima kasih kepada teman-teman telah menyuarakan, ya, aspirasi bagi tegaknya, ya, kita juga, teman-teman juga, terancak juga sekarang, kan, undang-undang, apalah, mati, apa, bikin, studi investigatif, atau kasus bank centris, nggak boleh, gitu kan, Mungkin, apa, investigatif reporting, tidak boleh disampaikan ke publik, oh, kita menyuarakan sesuatu untuk publik, gitu. Jadi, sungguh ini, menurut saya sih, ya, keperancaman buat kita semua, gitu. Ya, kali ini, bang adik. Jadi, lain kali, besok, mungkin kita, saudara kita, kerabat kita, kan, ketika ada kepastian hukum ini, sungguh ini yang kita harapkan, menjadi prioritas utama. Nah, terakhir saya, anggota, apa ya, tim percepatan reformasi hukum, dengan Pak Mahmud, di akhir-akhir masa jabatannya. Saya, di Pogjanya, Sumerdaya Alam, dan Agraria, gitu. Ada empat Pogjanya, ada penegakan reformasi beradilan, berkorupsi, gitu-gitu ya. Saya di SDA, tapi kan saya mengikuti semua. Nah, beberapa lama sebelum pemilu itu, tim itu telah menyelesaikan tugas, melaporkan, dan melaporkan, menyerahkan, laporannya langsung ke Pak Jokowi. Saya tidak hadir, karena waktu itu ada titis yang bersamaan, di, apa, Pak Bospori, gitu. Nah, kawan-kawan, berapa, melaporkan, melaporkan ke kita yang tidak hadir, gitu, apa respons Pak Jokowi setelah diserahkan oleh Profesor, yang senior-senior, gitu, ada Profesor Naria, Pak Guru Besar, dan Pertanahan, dan Pekonsusi, juga, dan macam-macam, gitu. Nah, yang surprisingly, itu, Pak Jokowi dalam sambutannya mengatakan, saya mohon maaf, Pak Jokowi, memang saya akui, 9 tahun, terakhir, saya sebagai Presiden, saya sama sekali tidak menyentuh soalan hukum ini. Bagian, game shock. Orang istana juga, sehingga orang istana, itu meminta kepada teman-teman yang hadir untuk tidak membocorkannya, omongan Pak Jokowi itu, komedi, saya mau bodoh amat. Masa gitu, itu nggak boleh, gitu. Nah, kalau menurut saya lebih parah dari itu, yang dilakukan oleh Jokowi, bukan, tidak memperhatikan, kalau dia tidak mengutip-utip hukum, ya, status quo, gitu kan. yang dilakukan Jokowi adalah, mengobrak abik, berusaha hukum, untuk kepentingan, kekuasaan. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak Pak Esau. Pak Pak Esau. Saya sudah dua kali, mencoba, menghubungi, ketua Satgas, itu Dirjen Kekayaan Negara, Pak Rional. Tapi, beliau tidak respon. Saya, coba jelaskan, kenapa sih tidak dipanggil, kenapa sih kita tidak mau dengarkan, orang yang disuruhkan. Kita menjabat ini, saya bilang, sementara, besok juga Anda akan turun. Saya sampai begitu. Tapi, langsung terus menyita, dan terakhir, mau menyita, melelah yang dibalik. Saya komunikasi ke, Pak Menko Poluka. Saya bilang, aset orang yang tidak ada hurungan di LBI, mau di lelang. Saya jelas, saya coba, katanya Pak, saya coba, hubungi, Pak Alis, saya enggak tahu. Tapi, yang jelas, lelangnya itu batal. Tapi, saya, coba komunikasi lalu. Coba diselesaikan, persoalannya dengan baik, saya bilang, diantara anak-anak negeri. Beliau, Anda pernah respon, kemudian, terakhir, kita respon. Saya enggak tahu kenapa. Apa ada kekuatan lain, yang membatasi beliau untuk berbicara, atau gimana, yang jelas, kami, semua jalan sudah ditentu. Bagi kami, ini kebutuhan hukum. Bagi kami, karena kami sudah mentok kemana-mana. Jalur formal sudah, jalur informal sudah. Betul-betul menjadi orang yang teraniaya. Di negeri kita, yang katanya negeri hukum, tapi teraniaya secara hukum. Nah, ini yang tidak boleh terjadi. Wartawan ada kewajiban, media ada kewajiban menyampaikan ke publik. Tidak boleh ada terjadi pengalian soal. Dengan meminjam hingga hukum. Ini tak tahu. Dan ini bisa terjadi kepada siapapun. Kalau ada pertanyaan, baru kita ditiodat. Ini secara umum dulu. Saya kira gitu. Mungkin Pak Bajar mau nambahkan. Silahkan. Terima kasih Pak Mazuki, Pak Hendri, dan teman-teman. Semua. Jadi jelas, salah kaprah dari Satgas BLBI adalah suatu satuan tugas yang dibentuk oleh pemerintah untuk memburu aset-aset obligor yang menerima BLBI. Bang Sentris, kenapa pernah menerima BLBI? Rencana yang mau diterima adalah promes itu tadi, yang ada jaminannya jelas. Jadi tidak ada urusannya dengan BLBI. Kok Satgas BLBI ngurusin ini? Tuh jelas itu tadi, Pak Mazuki katakan. Dan dalam kehidupan, seperti saya katakan tadi, dalam kehidupan ini harus berbasis hukum. Nah, kalau pemerintah punya goodwill, ingin menegakkan aturan, dan mencari siapa yang salah. Pengandri tidak mau cari siapa yang salah, apa segala macam. Tapi, harusnya kan suatu task force itu dibentuk dengan background yang jelas. Duduk perkaranya seperti apa, gitu. Ini duduk perkaranya aja, nggak ada yang duduk, gitu. Perkaranya nggak ada yang duduk. masih berkeliaran di mana-mana. Dan di peradilan sudah dibuktikan bahwa Bang Sentris tidak terima satu senpun. Tapi uang itu sudah dicairkan oleh BLI. Kok tidak diburu siapa yang menerima uang itu ya? Kok tidak diburu siapa yang menyerahkan uang itu di BLI, gitu, lewat terkening palsu yang seolah-olah Bang Sentris dan larinya kemana? Kan gampang dilacahnya. Audit forensik dengan mudah. Nah, jadi kalau yang basic ini saja, saya bukan ahli hukum ya. Ini nggak ada ahli hukum ya di sini. Bukan seharian hukum ya. kalau yang basic ini saja tidak ditagakkan, ya, ya, yang menyebabkan kepastian hukum ini terombang-ambing. mana ada pengusaha yang benar mau usaha di Indonesia, mana ada pengusaha asing mau usaha di Indonesia. pemerintah berencana ingin mendorong terbentuknya family business. orang-orang super kaya membawa uangnya ke Indonesia ngimpi berangkali. Boroboro orang Indonesia yang super kaya bikin family business jadi luar negeri. Kenapa? Ketakutan ini bener aja belum tentu selamat di negeri ini. Apalagi usaha bawa uang miliaran triliunan invest di sini tiba-tiba besoknya asetnya diandok punya orang lain. Dibawa ke pengadilan. Pengadilan memenangkan yang merampok. Oleh karena itulah kalau kita mau menghargai negeri ini mencintai negeri ini maka akhir kembali kepada peradaban itu. Institusi segala aturan tertulis maupun tidak tertulis dari undang-undang dasar sampai tradisi ya secara moral secara etika dan macam-macam ya. Apatah lagi ini ada tertulisnya gitu. nah jadi sebetulnya bang Andri sudah berkorban luar biasa menurut saya sebetulnya udah ikhlas juga bang sentrisnya tutup gitu tapi kok tapi kok enggak ada puasnya rezimnya udah ikhlas ada agak itu masa lalu tapi sampai sekarang diburu rumahnya kantornya dan aset-aset dia secara hukum adalah sah milih milih Bang Andri gitu ini kan menurut saya kalau kita diam gitu untuk hal seperti ini akan mengenakan kita juga suatu ketika bentar lagi istri kita diaduin istirahat lain katanya kacau kasarnya gitu ya karena semua unik katanya buku nikahnya buku nikah saya palsu gitu seperti itu tanah-tanah itu ada satu tanah tujuh sertifikat masa negeri macam apa nah kita harus bereskan ini supaya betul-betul kalau apa yang Bang Andri di alami ini tidak tuntas percayalah ada si investor yang datang tapi begundal-begundal yang datang ya begundal disitu kan karena kalau hanya begundal dengan begundal bisa kerjasama jadi begundal disini gak punya uang ada begundal dari luar negeri nah kerjasama jadi negeri begundal namanya kita tidak rela jadi perjuangan Bang Andri sebetulnya bukan hanya untuk pribadi Bang Andri tapi untuk ayo kita berjuang agar bangsa ini berkeadaban yang berkeadaban tinggi gitu ya good society masyarakatnya good society sesuai dengan aturan yang kita buat sendiri mandi era Pajokowi tiang hari selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati